Pedangdut Anissa Bahar membagikan cerita tentang beberapa sisi rumahnya yang mendadak dipenuhi pasir dan belatung. Wanita 47 tahun itu mengaku baru selesai merenovasi rumahnya di Cibubur dengan penggunaan material minim kayu. Oleh karena itu, dia heran rumahnya mendadak dipenuhi belatung. Mengingat itu bangunan baru, dia juga tidak menemukan adanya sampah yang biasanya menjadi bibit munculnya belatung di rumahnya. Semuanya, aku rombak semua total rumah baru, pokoknya enggak yang gitu-gitu kayu, red. Jadi, sangat enggak masuk akal, ujar Anissa Bahar saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Sangat aneh kalau itu kejadiannya ada di dalam rumah. Kalau di luar rumah kami masih mungkin ya, tetapi ini di dalam, imbuhnya. Ibunda dari Juhita Bahar itu menyebut tiga titik lokasi tempat pasir berisi belatung tersebut ditemukan. Jadi kita nemu pasir tiga kali, di depan kamarku, di depan ruang TV, sama di garasi, itu pasir ya, tuturnya. Ini bukan kali pertama Anissa Bahar mengalami gangguan mencurigakan di rumahnya. Dia pernah mengalami kejadian janggal tersebut pada 2017. Oleh karena itu, dia curiga gangguan kali ini juga datang dari santet kiriman orang lain. Namun, dia enggan menaruh prasangka buruk kepada siapapun. Anissa pun bingung ada orang yang berusaha melakukan tindakan mistis tersebut kepadanya. Kayaknya yang mau diiriin dari saya tuh apa iya. Kayaknya saya bukan sesuatu yang spesial untuk diiriin. Jadi, mau apa yang diiriin? Imbuhnya, jpnn.com jadi bagaimana menurut Anda?